Halo teman-teman bangkit musik dimanapun kalian berada ini adalah video pertama dari saya video ini saya buat khusus buat teman-teman semuanya yang pernah bertanya atau sering bertanya senar apa sih yang bagus dan cocok untuk gitar teman-teman semuanya jadi menurut saya senar yang bagus itu adalah senar original jadi original itu tidak harus terkenal jadi misalnya senar yang original seperti D'Addario, Ernie Ball, kemudian Fender, kemudian Elixir, Dunlap, dan lain-lain itu adalah senar yang original yang terkenal tapi juga ada senar yang original tapi tidak terkenal misalnya Orpe, Alis, JXI, dan lain-lain saya masih merekomendasikan senar original untuk teman-teman semuanya jadi saya berprinsip seperti ini ini prinsip yang saya pegang ya jadi biarpun tidak terkenal itu jauh lebih bagus daripada senar terkenal tapi palsu atau KW jadi seperti itu jadi menurut pengalaman saya jadi kalau senar KW atau palsu itu kadang-kadang isinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan jadi yang pernah saya jumpai senar D'Addario misalnya ya ukuran 0,9 0,10 0,11 0,12 itu ternyata isinya sama semuanya 0,10 nah jadi dari ukurannya saja sudah ngakur apalagi isinya saya pernah tanya ke sales yang jual senar D'Addario KW itu jadi isinya sebenarnya ini gimana sih jadi senar D'Addario KW itu memang isinya itu istilahnya dia sendiri tidak tahu karena pada dasarnya pabriknya sendiri dimana itu dia juga kurang ngerti setahu salesnya itu di Cina sana itu pabriknya bisa di berbagai tempat dan satu sama lain tidak berkaitan jadi isinya pun bisa berbeda-beda juga di pabrikan senar D'Addario yang A yang KWA yang B yang C yang D itu isinya bisa berbeda-beda masing-masing pemalsu tadi tapi covernya akan sama karena mereka pada dasarnya kan mencetak dari cover yang mungkin sudah ada gitu memalsukan cover tapi isinya itu bisa berbeda-beda jadi makanya dari itu apa ya kualitasnya sendiri itu diragukan gitu sedangkan original misalnya Fuji ataupun yang saya pegang ini adalah Orpe ataupun misalnya JXI ataupun misalnya Alice ini kebetulan yang saya pegang adalah Orpe jadi kita bisa tahu Orpe itu pabriknya di mana negaranya di mana jadi PT mana yang membuat gitu jadi kita istilahnya itu asal-usul dari senar itu kita tahu gitu ya menurut saya filosofi orang membangun usaha pasti kepengen memberikan produk yang berkualitas gitu ya jadi si pemilik pabrikan senar tadi original yang tidak terlalu terkenal tadi mungkin ya misalnya Orpe gitu ataupun Fuji tadi itu si pemilik perusahaan pasti kepengen memberikan produk yang berkualitas kepada konsumennya gitu jadi oleh karena itu biarpun mereka menjual produk yang mungkin belum terkenal tapi secara filosofi mereka kepengen memberikan atau mereka itu punya tanggung jawab moral memberikan produk yang berkualitas untuk customernya itu seperti itu sedangkan untuk senar KW itu mereka ya mungkin seperti misalnya di pemalsu A download di internet misalnya cover apa ya senarnya di print di percetakan nanti di kemas kemudian di isilah senar yang gak tau dari mana pokoknya asal dapat dimasukkan gitu mereka tidak peduli kualitasnya yang penting ya laku gitu karena pada dasarnya kan mereka menumpang sudah menumpang nama besar perusahaan tersebut sudah terkenal jadi mereka tidak peduli isinya seperti apa atau lagian juga yang beli juga tidak tau kan senarnya itu si A yang buat kan gitu jadi mereka juga tidak akan dapat komplain kira-kira seperti itu jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima oleh teman-teman nanti kalau ada pertanyaan kritik dan saran itu teman-teman bisa komen di komentar youtube terima kasih selamat menikmati terima kasih